Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi di belajar bareng Bunda Caca Oh iya teman-teman Jangan lupa di like dan juga subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya teman-teman pas 2 Terima kasih sudah bergabung di pembelajaran TEIKA hari ini Nah sekarang kan sudah di penghujung semester ya Jadi waktunya teman-teman sekarang latihan mandiri Kegiatan hari ini Teman-teman simak sampai akhir ya Nah tujuan pembelajaran hari ini adalah Teman-teman mampu merefleksi diri Pengetahuan pada bab 1 sampai 3 Ya jadi dalam belajar komputer dan dalam pelajaran yang ada di sekolah kita nih Semua pelajaran itu ada beberapa komponen Di antaranya ada komponen pengetahuan Keterampilan dan juga sikap Nah kalau keterampilan kan sudah sering ya kita praktek Seperti itu untuk pengetahuan juga beberapa kali Kita sering juga nih mengerjakan latihan-latihan soal Nah berhubung sebentar lagi kita akan ada penilaian akhir semester atau pas Jadi Bunda Caca mau mengajak teman-teman untuk belajar lagi di bidang teorinya Jadi jangan sampai kita jago nih prakteknya Udah pintar banget hebat banget prakteknya Tapi di pengetahuannya kurang memahami Seperti itu Jadi sekarang teman-teman tolong dibuka bukunya halaman 63 Kita kerjakan sama-sama nomor 1 sampai 20 Tapi ini tidak dikumpulkan karena ini adalah refleksi Jadi untuk mengetes kemampuan teman-teman sendiri Tolong dikerjakan Nanti gak usah khawatir Bunda Caca akan kirimkan jawabannya Jam sekitar habis BDR ya Tapi dengan catatan teman-teman tetap mengerjakan sendiri dulu Jadi nanti dicocokkan seperti itu Dicocokkan teman-teman betulnya berapa Sekarang Bunda Caca beri waktu Teman-teman ambil buku cetak TIK-nya Dan dibuka halaman 63 Terima kasih Oke teman-teman sudah dibuka ya Buku cetak halaman 63-nya Sekarang teman-teman kita baca bareng yuk Nah pasti teman-teman sudah lancar ya Bacanya sudah kelas 2 nih Jadi sudah lancar sudah hebat bacanya Sekarang kita baca di nomor 1 Kita baca ya Lingkungan belajar yang sehat memiliki A. Ruangan belajar yang bersih B. Saluran udara yang kotor C. Penerangan samar-samar Silahkan diisi Ini ada di bab 1 ya Jadi ketika teman-teman nanti mungkin Nanti ya di nomor-nomor belasan atau berapa gitu Ada kesulitan silahkan dibuka lagi bukunya Atau didengarkan lagi video bunda yang lain Oke nomor 2 Cara duduk yang benar ketika menggunakan komputer adalah A. Tangan menekuk B. Punggung membungkuk C. Letak paha dan lengan sejajar Nah ini yang cara duduk yang tepat ya Silahkan diisi A, B, atau C Silahkan diisi Baik nomor 3 selanjutnya Jarak mata ke monitor Sebaiknya A. Sejauh lengan B. Jauh dari monitor C. Dekat dari monitor Nah kira-kira yang mana nih Silahkan diisi Nomor 4 Ketika mengetik sebaiknya Letak tangan Titik-titik Dengan keyboard A. Miring B. Sejajar C. Tegak lurus Menurut teman-teman apa nih jawabannya Lanjut Nomor 5 Silahkan disilang ya teman-teman Nomor 5 Berikut ini yang bukan program untuk menggambar adalah A. Paint B. Workpath C. Taxpaint Silahkan disilang ya menurut teman-teman Jawabannya betul Selanjutnya nomor 6 Tempat untuk menggambar di paint disebut A. Icon B. Toolbox C. Bidang gambar Silahkan disilang Oke Selanjutnya nomor 7 Icon pencil Ditunjukkan oleh Nah ini ada gambarnya Menurut teman-teman jawabannya yang mana Yang paling tepat Silahkan disilang Nomor 8 Icon seperti ini Artinya Menunjukkan icon apa A. Select B. Eraser C. Magnifier Oke lanjut ya Nomor 9 Guna icon eraser Untuk Oke eraser untuk apa nih Udah sering banget ya kita pakai A. Menghapus B. Memilih text C. Menggambar Diisi Disilang Yang paling tepat Selanjutnya Nomor 10 Icon seperti ini Berguna Untuk Untuk apa ya Tuh Salah satu brush ya itu ya Atau kuas Oke Berguna Untuk A. Memberi warna B. Menggambar Bentuk C. Membuat efek Cat semprot Selanjutnya Selanjutnya Nomor 11 Untuk membentuk lingkaran atau oval Digunakan icon Gambarnya ini ya Ada icon-iconnya Silahkan disilang Yang menurut teman-teman jawabannya betul Nomor 12 Guna icon selek Untuk A. Membuat persegi panjang B. Memilih text atau gambar C. Menghapus gambar Nomor 13 Icon untuk memperbesar gambar adalah A. Magnifier B. Rectangle Atau C. Shapes Untuk memperbesar ya Berarti zoom in Zoom out Seperti itu Oke Nomor 14 Guna icon color picker Untuk apa ya Color picker Memilih warna Memberi warna Atau memilih text Atau gambar Silahkan disi Oke Sedikit lagi teman-teman Semangat Nah Nomor 15 nih Gambar icon selek Yang ditujukan oleh Nah Nomor 15 nih ada Icon-icon ya Ada 3 icon disini Yang A seperti ini gambarnya B seperti ini Dan C seperti ini Menurut teman-teman Yang ditanya adalah Icon selek Yang mana ya Silahkan disilang Selanjutnya Nomor 16 Icon rectangle Berguna untuk Rectangle Berguna untuk apa A membuat garis lurus B membuat garis oval C membuat gambar Persegi panjang Rectangle Silahkan disi Selanjutnya Perhatikan gambar Pengolah gambar Di samping Nama pengolah gambar Tersebut adalah Nah ada gambar itu tuh Ada ya Kalau misalnya teman-teman Buka di buku cetak Ada ya Di buku cetak contohnya A Tux paint B ABC coloring Atau C Drawing for children Selanjutnya Nomor 18 Contoh program untuk Menggambar adalah A Wordpad B Notepad Atau C Paint Nah silahkan diisi Oke Nomor 19 Deretan icon Untuk menggambar Disebut Jadi ada icon-icon nih Bentuk-bentuk Untuk menggambar Disebut apa A Bidang gambar B Color box Atau C Tool box Nomor 20 Color box Pada paint Adalah Kotak Yang berisi Color box Tuh dari kata color aja Teman-teman Pasti tahu dong Jawabannya Boleh siapa ya A Pilihan huruf B Pilihan warna Atau C Gambar Nah Sudah deh teman-teman Silahkan disilang Semuanya Tolong dikerjakan Dan direfleksi ya Dicek lagi Kemampuan teman-teman Sudah siap kah Untuk Mengerjakan soal ulangan Nanti pada saat Ujian tengah semester Soalnya Dari bab 1 ya Teman-teman Kurang lebih nanti Seperti ini soalnya Jadi teman-teman harus Banyak berlatih Tentang icon-icon Fungsi icon Namanya Terus Banyak Fungsinya itu apa Kayak gitu Terus posisinya ada dimana Gitu ya teman-teman Oke deh Terima kasih ya Sudah belajar Bareng Bunda Caca nih Belajar Belajar Teika Selama satu semester Bareng Bunda Caca Semoga teman-teman Paham dengan Apa yang sudah Bunda sampaikan Semoga sukses juga Lancar Ngerjain pasnya ya PASnya Penelan akhir semester Insya Allah Ketemu lagi di Semester 2 Terima kasih banyak Yang sudah support Sudah subscribe Semuanya Jangan lupa di like Dan berikan komentar Yang positif juga ya Di video ini Sampai ketemu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax